Hai semua aku Ida Yuliani selamat datang di dapur kemuning teman-teman di video kali ini aku akan bikin roti teflon ini rotinya enak banget lembut no mixer no oven hanya menggunakan teflon bisa jadi roti seperti ini ini pokoknya rotinya enak banget lumer dan kalian wajib coba ya bagi kalian yang ingin tahu bagaimana aku bikinnya dan apa saja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini sudah aku siapkan 200 gram tepung terigu 1 butir kuning telur 27 gram susu kubu 100 ml air hangat 30 gram gula pasir 20 gram margarin 3 gram ragi instan dan seperempat sendok teh garam sekarang aku akan tambahkan gula dengan air hangat aduk-aduk sampai gulanya larut setelah gulanya larut aku akan tambahkan ragi instan aduk-aduk sebentar lalu aku akan tutup dengan plastik atau kalau tidak ada plastik bisa ditutup dengan kain setelah 10 menit aku akan buka aduk-aduk sebentar dan sisihkan dulu sekarang aku siapkan wadah aku masukkan tepung terigu susu bubuk lalu aku aduk-aduk supaya tercampur lalu aku tambahkan kuning telur margarin sambil aku tambahkan ragi yang sudah di diam tangkali ini akan aku tambahkan kuning telur margarin ini akan aku mendekkan kain yang lebih kecil ini akan aku mendekkan kain yang lebih kecil aku diamkan selama kurang lebih 45 menit untuk bahan flanya disini sudah aku siapkan 250 ml susu cair 20gr tepung maizena 30gr gula pasir 2 butir kuning telur 20gr margarin dan vanila cair secukupnya tepung maizena selanjutnya tambahkan kuning telur dan vanila dan susu cair lalu nyalakan apinya gunakan api sedang dan aduk-aduk sampai meletup-letup setelah meletup-letup seperti ini tambahkan margarin lalu matikan kompor dan sisihkan dulu ya setelah 45 menit aku akan buka plastiknya lalu akan aku uleni sebentar Oke sini akan aku taruh ke papan kerja aku tutup dengan plastik tadi lalu ambil satu bagian taruh papan kerja lalu ambil satu bagian taruh papan kerja bagian pinggirnya taruh loyang lakukan hingga semuanya selesai ya untuk selanjutnya ini aku tutup aku tunggu selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit ini rotinya udah mengembang sekarang siap untuk dipanggang nah disini aku sudah siapkan teflon ini apinya sekitar segini ya jangan terlalu besar sekarang aku panggang rotinya lalu aku tutup ini aku tunggu selama kurang lebih 5-7 menit dan jangan lupa dibalik ya tutup lagi biarkan hingga matang jika dirasa sudah matang bisa diangkat seperti ini oke lakukan hingga semuanya selesai ya nah ini dia roti teflonnya udah selesai aku bikin ini bikinnya gampang tidak ribet hmm velanya meleleh dan rotinya matang sempurna oke selamat mencoba ya